Selamat datang di DidiTV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Secara keseluruhan, kanal ini memuat bahasan ringan tentang keterkaitan antara bahasa, literasi, karakter, kebudayaan. Edisi ini memuat tanggung jawab pemimpin terhadap anak kemanakan. Sedara, Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah akhirnya terbit. Apakah ini adalah reaksi terhadap tuduhan intoleransi terhadap masyarakat Minangkabau? Yang jelas, masyarakat Minangkabau tidak diajarkan oleh adat yang basandi syarak. Syarak basandi kitabullah untuk reaktif terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungan. Bukan berarti Minangkabau tidak perlu memberikan respon terhadap apa yang terjadi. Namun, berikanlah respon yang bermartabat, kendatipun kita diperlakukan secara tidak bermartabat. Ini artinya, Minangkabau diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di dalam lingkungan sosialnya. Mari kita simak satu persatu diktum SKB tersebut. Kesatu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut A. Tanpa kekhasan agama tertentu Atau B. Dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kedua, pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksudkan dalam diktum kesatu Ketiga, dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan di dalam diktum kedua Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu Keempat, pemerintah daerah dan atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya Wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau himbawan tertulis terkait dengan penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah Yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan atau kepala sekolah yang bertentangan dengan keputusan bersama ini Paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan bersama ini ditetapkan Diktum kelima, memuat sanksi terhadap pemerintah daerah dan atau kepala sekolah yang tidak melaksanakan surat keputusan bersama ini Yang melibatkan kepala daerah, gubernur, kementerian dalam negeri, kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan kementerian agama Keenam adalah diktum pengecualian untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh Ini adalah salah satu bentuk peringatan, cobaan, sekaligus tantangan bagi menangkabau yang adatnya Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah Kendatipun SKB ini memberikan kebebasan kepada personal peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih Menangkabau tahu benar dan yakin benar bahwa berpakaian bukan hanya sekadar menutup bagian tubuh Bukan hanya sekadar perhiasan, dan bukan pula sekadar atribut Di atas itu semua, berpakaian bagi perempuan telah diatur oleh Tuhan sebagai perintah yang tidak ada pilihan Samirna wa ta'na Terima kasih Hai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan wanita-wanita keluarga orang mu'min Agar mereka mengulurkan atas diri mereka Jilbab mereka Keseluruh tubuh mereka Hal itu Menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai Wanita muslimah yang terhormat dan merdeka Sehingga mereka tidak digampung Dan Allah senantiasa Maha pengampun Lagi maha penyayang Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan dan bertawabatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung ini adalah adat yang berbuhul mati adat yang sebana adat tidak bisa diurak tidak bisa diungkai oleh siapapun dan dengan apapun termasuk surat keputusan bersama berapapun menterinya bagi Minangkabau persoalan berpakaian bukan kearifan lokal bukan pula adat istiadat ini adalah hukum ketentuan dan perintah Allah subhanahu ta'ala yang tidak bisa ditawar-tawar di asak dia tidak akan layu dicabut dia tidak akan mati persoalan yang perlu diperjelas dan dipertegas adalah siapa yang bertanggung jawab menegakkan adat di Minangkabau balikkan sirih kagagami balikkan pinang katakuannya adat nansabana adat telah memerintahkan surat Al-Ahzab 59 surat An-Nur ayat 31 dan beberapa ayat lain beserta hadis Rasulullah tegas memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menyuruh istri dan anak-anak perempuan mereka menutup aurat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam adat yang teradatkan dan adat yang diadatkan pun telah mengatur tanggung jawab seorang mamak untuk menjaga mengayomi dan melindungi anak kemanakan mereka kalut paku kacang balimbil ampurlah mengelenggang lenggokkan bau manurun kasaruwaso tanamlah sirih juga gangnya anak di pangku kamanakan dibimbingang orang kampuang dipatengangkan tenggang negari janbinaso tenggang saratu siang bacaliak-calik malam didanga-danga kamanakan disambah batin mamak disambah lahia kok hanyuit samudipintahi kok lurus samudisilami kok hilang samudisilami kok tinggal samudisilami kok tinggal samudisilami kok sasek samudisilami kok tadorang samudisilami jika sipi bakatangahkan lupa bakanan tak kalok dijagoan sentiang dibilai putih bauleh panjang dikarek jika tinggi bakpangkeh jika gadang bakabuang jika randah baanjuang jika rumpang disisi jika belabiah dikurangi ini adalah momentumnya menangkabau bangkit menerapkan adat dan sabana adat adat nambah buah mati ke dalam kehidupan sehari-hari adat nambah buah sentak syarat mengatur adat memakai memintih sebelum angin melantai sebelum bulih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati